Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024 jika ada partai yang meminangnya. Saat ini Anies tetap akan fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tersisa satu bulan lagi. Anies Baswedan mengakui belum ada partai politik yang memanggil untuk menjadi calon Presiden pada pemilu 2024 mendatang. Namun demikian Anies menyatakan akan melaksanakan tugas jika dirinya dipanggil untuk mengisi pertarungan dalam pilpres. Saat ini Anies menyatakan bahwa dirinya masih fokus menuntaskan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 16 Oktober mendatang. Namun sambil menuntaskan tugasnya Anies pun membuka pintu lebar-lebar untuk para parpol yang ingin berkomunikasi mengenai pencalonan dirinya sebagai Presiden. Saya saat ini menuntaskan itu. Bila nanti ada panggilan, nanti dia tunggu. Kalau ada panggilan, sekarang belum ada panggilannya. Belum ada kan? Belum ada. Belum ada. Kita tunggu. Jadi saya tuntaskan dulu sampai selesai. Sesudah itu selesai, jangan dibalik. Jangan dibalik. Seakan-akan saya yang panggil bukan. Saya adalah orang yang menjalankan tugas. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan 5 tahun. Alhamdulillah sudah 4 tahun 11 bulan. Tinggal 1 bulan lagi. Persis nih dari bulan ini, dari tanggal ini. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikutnya. Jadi setahap demi setahap. Kenapa lebih memilih, bicara lebih di media rumur. Itu.